Ayam Onagadori adalah unggas yang memiliki arti unggas paling terhormat. Gelar tersebut ialah gelar tertinggi yang diberikan terhadap seekor ayam yang berada di Jepang. Ayamnya unik, maka pemerintah Jepang sangat menjaga keberadaan ayam ini dan memasukkannya sebagai unggas yang dilindungi. Asal lusul ayam Onagadori, masyarakat Jepang percaya bahwa ayam ini adalah hasil dari perubahan peternakan Zohokoku tahun 1600 hingga 1868. Berdasarkan cerita pangeran yang menguasai wilayah Yamanouji yang berada di semenanjung selatan Shikoku, memiliki pelindung kepala dan tombak dari bala tentaranya yang diasi dengan bulu ayam yang panjang. Hal ini untuk acara khusus dalam rangka memperkati Kaisar Teno. Jadi, ada kemungkinan asal mula ayam Onagadori ini berasal dari peternakan di Zohokoku, Jepang. Ayam ini masih menjadi perbincangan di negara-negara bagian barat. Maka, peternak di barat daya Jepang mengembang biakan unggas ini sejak 3 abad yang lalu. Ayam ini memiliki bulu yang indah. Ekornya sangat panjang, biasanya berwarna hitam dan putih. Namun, ada juga beberapa yang berwarna merah dan hitam dan keseluruhan berwarna putih. Mengapa namanya Onagadori? Berasal dari kata O yang berarti ekor. Naga berarti panjang dan dori yang berarti unggas. Jika digabungkan menjadi ayam yang berekor panjang. Namun, hanya ayam jantan saja yang ekornya panjang. Perkembangannya masih terbatas. Di Amerika, bahkan beredar mitos yang salah mengenai jenis unggas ini sehingga disalah artikan dengan jenis ayam biasa. Ayam ini berhasil mempereduksi unggas dengan ekor yang lebih panjang lagi pada perkembangannya. Panjangnya bisa mencapai 20 meter. Ayam ini dikembangkan menghasilkan ayam Onagadori yang warna bulunya cantik dari hasil perkawinan silang. Keunikan ayam Onagadori tentu terletak pada tubuhnya yang indah dan ekornya yang panjang. Warnanya juga sangat bervariasi seperti putih, hitam, merah, kuning, dan kombinasi dari beberapa warna tersebut. Warna telurnya berwarna coklat muda, berat antara jantan dan betina berbeda. Dulu, pemeliharaannya yang terpenting adalah selalu menjaga kebersihan kandangnya, agar ekornya yang menyentuh tanah tidak kotor dan merusak keindahannya. Sehingga ekor ayam Onagadori akan tetap indah dan cantik ketika Anda melihatnya. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan cara perawatan ayam Onagadori? Selalu simak informasinya di Agronews TV Indonesia dan sampai jumpa!